Halo adik-adik, kalian ingin lintas jurusan di UTBK SBMPTN? Apa aturannya untuk adik-adik yang ingin lintas jurusan? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam jumpa. Halo adik-adik, kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia dan tentunya pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022 bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudekan rezekinya dan tentunya semakin semangat belajar untuk meraih impian kalian di UTBK SBMPTN tahun ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini, di hari kampus akan membahas seputar lintas jurusan di SBMPTN tahun 2022. Apa saja informasinya? Simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan skip agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, kit kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp kubu adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik langsung saja, saya informasikan seputar lintas jurusan di SBMPTN tahun 2022. Adik-adik menjuang kampus tahun 2022, khususnya di Perguruan Tinggi Negeri, UTPK SBMPTN sudah merilis beberapa aturan yang sifatnya mutlak yang ditentukan oleh LTMPT. Nah, sebelum saya menjelaskan seputar lintas jurusan, akan saya jelaskan beberapa hal yang nantinya akan mendukung pemahaman adik-adik di seputar lintas jurusan. Adik-adik, LTMPT sebagai lembaga tinggi yang menangui tes masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTPK SBMPTN memang sudah menentukan beberapa step-by-step untuk adik-adik. Nantinya mulai dari memilih prodi, kemudian syaratnya apa saja, yang tentunya ini harus diperhatikan oleh adik-adik pejuang kampus khususnya. Nah, yang pertama adalah adik-adik, LTMPT sudah menyediakan 3 bentuk slot adik-adik untuk tes masuk Perguruan Tinggi. Nah, yang pertama akan saya jelaskan tentang rumpunnya adik-adik. Nah, yang pertama adalah rumpun Saintec. Nah, apa itu rumpun Saintec? Rumpun Saintec adalah salah satu tes masuk Perguruan Tinggi yang materinya terdiri dari TPS, yang kedua adalah TKA Saintec, yang tentunya ada Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Biologi. Yang ini diperuntukkan bagi adik-adik yang nantinya memilih program studi atau jurusan IPA, seperti kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, pertanian, teknik lingkungan, dan lain sebagainya, yang adik-adik bisa dicek di halaman LTMPT, dan adik-adik bisa melihat daftar politeknik dan universitas. Di situ sudah sangat lengkap, adik-adik. Kemudian, adik-adik bisa memilih nanti dua program studi, adik-adik. Jadi, bisa program studinya di beda universitas atau di satu universitas, yang tentunya dua program studi tersebut berbeda. Yang adik-adik bisa memilih, terserah adik-adik memilih mana yang adik-adik inginkan, yang tentunya sesuai dengan rumpun yang adik-adik pilih itu tadi. Nah, itu adalah untuk yang rumpun Saintec. Lalu, yang kedua adalah rumpun Sosum, adik-adik. Nah, Sosum itu diperuntukkan bagi adik-adik yang nantinya memilih program studi atau jurusan IPS, adik-adik. Atau berhubungan dengan sosial atau humaniora, adik-adik. Nah, jurusannya seperti apa? Ada jurusan bahasa Inggris, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Nah, materi tesnya apa di Sosum ini? Yang pertama ada TPS, yang kedua adalah TKA Sosum, adik-adik. Yang materi tesnya untuk Sosum ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Yang tentunya, adik-adik bisa memilih dua program studi di universitas manapun, yang tentunya sesuai dengan rumpun itu tadi. Nah, yang ketiga adalah campuran, adik-adik. Nah, untuk yang dicampuran ini, adik-adik yang memilih program studinya campur dan bisa di IPA sama IPS atau Scientex sama Sosum, adik-adik. Yang ini biasanya bisa pilihan pertama rumpun Sosum, pilihan kedua rumpun Scientex, ataupun sebaliknya, adik-adik. Jadi, kalau misalnya adik-adik contohnya, pilihan pertama fakultas kedokteran, dan kedua pilihan kedua contohnya manajemen, maka adik-adik harus memilih rumpun campuran. Nah, untuk di campuran ini, perbedaannya sangat mencolok adik-adik. Adik-adik harus tes di dua rumpun tadi. Jadi, adik-adik harus tes di rumpun Scientex dan rumpun Sosum, adik-adik. Jadi, idealnya seperti itu terus aturan awalnya. Lalu, apa sih yang dinamakan lintas jurusan? Nah, lintas jurusan bisa kita sebut bagi adik-adik yang sekolahnya, misalnya IPA nih, kemudian memilih program studi atau jurusan yang rumpunnya IPS, itu dinamakan lintas jurusan. Atau mungkin adik-adik yang bersekolah di MA, yang ada jurusannya agama. Atau misalnya, adik-adik memilih jurusan yang seperti anak-anak SMK, misalnya jurusannya mesin, kemudian elektro, kemudian komputer, memilih program studi sosial, yang notabene adik-adik wajib yang dinamakan lintas jurusan, adik-adik. Nah, lalu lintas jurusan teknisnya bagaimana? Jadi, misalnya kalau adik-adik memutuskan untuk lintas jurusan, maka adik-adik harus ujian sesuai dengan yang adik-adik pilih. Dan ini dibolehkan oleh LTMPT, adik-adik. Contohnya, misalnya adik-adik dari jurusan IPA nih di sekolah, kepingin jurusan akutansi, kemudian atau ilmu hukum, atau ilmu komunikasi, maka adik-adik harus nantinya ketika memilih tes masuk perguruan tingginya di UTBKS BMPTN, memilih sosum. Dan akibatnya apa? Tentunya, adik-adik harus wajib ujiannya sosum, meskipun adik-adik IPA. Yang tentunya, ini menjadi PR untuk adik-adik yang lintas jurusan. Jadi, adik-adik belajarnya lebih dibandingkan dengan adik-adik serumpun, sesuai dengan sekolahnya. Jadi, kalau misalnya dari kelas 10 sampai kelas 12, mata pelajarannya IPA atau jurusannya IPA, kemudian di UTBKS BMPTN memilih jurusan akutansi atau manajemen atau ilmu hukum, maka adik-adik harus ujian sosum, adik-adik. Dan itu pun berlaku sebaliknya untuk adik-adik yang IPA yang kepingin di jurusan IPS. Sama, ujiannya harus sosum. Atau misalnya dari adik-adik yang dari IPS kepingin di IPA, itu sama, ujiannya harus sentek, adik-adik. Lalu, apakah ada keunggulan kalau misalnya saya itu dari IPA, ujiannya IPA nih, kemudian ada teman saya dari IPS, kemudian pengen masuk jurusan IPA, apakah saya diunggulkan? Tentunya, sesuai dengan aturan resmi dari LTMPT, tidak ada keunggulan sesuai dengan rumpun yang sama. Jadi, murni dari nilai ujian adik-adik di UTBK. Jadi, kalau misalnya adik-adik nilainya, meskipun adik-adik memilih IPA, kemudian adik-adik ujiannya IPA, maupun adik-adik sekolahnya jurusan IPA, dan tapi nilainya kecil, dibandingkan dengan adik-adik yang lintas jurusan itu tadi, maka adik-adik juga tidak bisa diterima. Maka, sekali lagi, ini tidak ada keunggulan serumpun dari sekolah, kemudian memilih jurusannya sama di UTBK, SBM, PTN. Maka, ini akan menjadi persaingan yang sangat ketat untuk adik-adik yang misalnya lintas jurusan tentunya belajarnya lebih ekstra, kurang lebih dari 2 bulan ini. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kesimpulan dari video ini, adik-adik, untuk lintas jurusan, belajarnya yang pertama harus lebih giat. Yang kedua adalah pintar-pintar meletakkan pilihannya ketika di perguruan tinggi negeri. Karena di SBM PTN tahun 2022, tidak ada sistem wilayah, adik-adik. Jadi, adik-adik misalnya nih, dari Jawa Timur, domisili sekolahnya, adik-adik bebas memilih program studi dan jurusan di perguruan dimanapun, yang tentunya hanya diperuntukkan 2 jurusan atau 2 program studi di Universitas Negeri atau Politeknik yang berbeda. Jadi, misalnya adik-adik memilih dimanapun berbeda dengan SNMPTN kemarin. Kalau SNMPTN kemarin, adik-adik hanya dibolehkan memilih 1 program studi yang setelah satunya wajib berada di domisili, tetapi di UTBK SBM PTN bebas adik-adik dan murni nilai adik-adik sesuai dengan ujian atau rumpun yang adik-adik pilih. Yang tetap semangat, tetap belajar, dan itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan ketika belajar untuk persiapan UTBK SBM PTN. Dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. dan salam jumpa! Terima kasih telah menonton!